Halo Assalamualaikum hari ini aku mau bikin jasuke ya ini tuh kesukaan anak-anak banget kalau ada abang-abang keliling kalian nggak perlu lagi beli tinggal bikin aja bahannya udah aku tulis di atas ya ini mau langsung aja aku kukus jagungnya aku pakai dua buah atau kalian mau rebus terus nanti baru dipotong-potong gitu juga nggak papa ini aku mau ratain dulu ya Nah udah gitu ngerebusnya enggak usah lama-lama ya nanti cukup berapa menit gitu ini cepet banget kok kita lihat teksturnya ini tuh udah matang langsung kita pindahin ke wadah ya jangan lupa nanti dikasih blue band sama susu kental manis ya ini untuk manisnya kalian bisa sesuai selera aja ini udah aku pindahin langsung aku mau kasih margarinnya satu sendok makan dan susu susu kental manisnya satu saset aja ini kita aduk sampai benar-benar merata nanti kita akan bikin untuk yang krimnya itu ya dimakan gini aja sebenarnya udah enak banget tapi biar makin enak biar makin nampol gitu kita perlu tambahin krimnya oke kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata ya dan cara bikinnya ini simple banget pokoknya tinggal direbus-rebus aja gitu terus dicampur-campur udah jadi deh jasukenya ini aku pakai susu full cream ya 250 mili untuk apinya jangan dinyalain dulu ya jadi ini kita aduk dulu sampai merata ini aku masukin susu bubuknya satu saset atau satu bungkus merek apa aja terus nanti aku mau tambahin 2 sendok makan tepung maizena kalau kalian mau coba satu bungkus dulu boleh nggak papa ini aku aduk dulu nanti baru aku mau tambahin ada garamnya sedikit ya terus jangan lupa dinyalain kompornya itu pakai api kecil aja ya sampai teksturnya agak mengental nanti baru kita masukin jagung yang udah kita aduk merata tadi sampai benar-benar tercampur merata ya jangan lupa dikasih blue band satu sendok makan juga supaya rasanya makin enak gitu aja sih cara bikinnya gampang banget kan ini kalau udah meletup-letup nanti tinggal dimasukin aja jagungnya aku juga mau tambahin kejunya keju secukupnya aja ya buat yang nggak suka keju nggak dikasih nggak papa tapi nanti untuk toppingnya dikasih sedikit nah seperti ini teksturnya ya ini udah jadi jasukenya kita tinggal aduk sampai merata lalu nanti pas kita sajikan tinggal diatasnya diparutin keju lagi nah ini udah benar-benar enak banget jadi jamin anak-anak di rumah itu betah ya lama-lama kalau ada cemilan kayak gini simpel kan cara bikinnya kalian wajib rikuk ya untuk bahannya juga simpel nah seperti ini hasilnya jasuke yang enak dan sehat terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe ya see you next video bye selamat menikmati